Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa kembali bersama saya di channel Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana caranya menyembunyikan aplikasi di hp infinix somat 5 ya teman-teman Oke untuk cara ini bisa menggunakan sandi Dan bisa juga tidak menggunakan sandi ya teman-teman Nah cara ini bisa menjadi solusi buat teman-teman semua Yang sering lupa kata sandi ya bisa menggunakan cara ini ya teman-teman Oke namun sebelum lanjut ke tutorialnya Buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe ya Oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih Oke langkah yang pertama disini saya akan mencontohkan ya Seumpamanya ini sebagai contoh ya teman-teman Saya akan menyembunyikan aplikasi chrome ini ya Aplikasi chrome Jadi langkah yang pertama kalian tekan aja di home screen ya Disini di bagian kosong Kalian tekan aja seperti ini Sampai muncul di bawah ini ada 4 ya teman-teman Nah ini dia Selanjutnya kalian klik menu ya Ini yang paling pinggir ini paling tepi Selanjutnya kalian masuk ke icon chest ya teman-teman Nah disini kalian bisa mengatur ya Misalnya kalian ingin menggunakan kata sandi Kalian tinggal klik ini teman-teman Di bagian setting ini ya Seumpamanya kalian tidak menggunakan kata sandi Kalian lewati aja Terus kalian langsung aja masuk atau klik Tanda plus ini teman-teman Nah selanjutnya kalian cari aja aplikasi mana yang ingin kalian sembunyikan ya Oke sebagai contoh disini saya akan menyembunyikan aplikasi chrome ya teman-teman Jadi kalian tinggal centang aja atau klik aja ini sampai berwarna biru ya teman-teman Jika sudah kalian kembali seperti ini Nah maka aplikasi chrome nya sudah berada disini ya teman-teman Oke selanjutnya kalian kembali ke menu Nah maka disini google aplikasi chrome nya sudah hilang dari home screen ya Sudah tidak ada nih teman-teman Nah bagaimana caranya untuk memunculkannya kembali Caranya juga sama seperti tadi ya teman-teman Kalian tekan aja di bagian home screen di bagian kosong seperti ini Sampai muncul sampai muncul 4 ini ya teman-teman Menu 4 ini di bawah Selanjutnya kalian klik menu Selanjutnya kalian klik icon chest ini ya Nah ini dia google chrome nya disini ya Nah untuk memunculkannya kalian klik tanda plus lagi ya teman-teman Kalian cari aplikasi yang sudah disembunyikan tadi Disini tadi google chrome ya ini yang disembunyikan Nah kalian hilangkan centangnya aja seperti ini Nah jika warna hijaunya sudah tidak ada berarti sudah kembali ya ke seperti semula Selanjutnya kita kembali ke menu Nah disini google chrome nya aplikasinya sudah muncul kembali ya teman-teman Oke jadi sangat mudah sekali ya Nah demikian tutorial singkat dari saya ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh